Intro Ayo kita ini naik mobil Penanggrok nih Siapa? Apakah Ros? Apa? Kayaknya mobil aku kenal deh Orang Bandung juga nih Kayaknya mobil Mbak Yu tuh tulisannya Yu Coba kita samperin Bener gak sih? Mbak Yu kesini ngapain ya? Mbak Yu Mobilnya Mbak Yu Bener Mbak Yu Iya ini orang Bandung Orang Bandung kembali ke Bandung Mbak Yu sih ini mau ke Iya pengen ke makam Seperti penasaran seperti apa sih Biar juga gak penasaran Bagaimana hal buta-buta yang lain-lain yang saya dengar di luar Saya pengen membuktikan langsung ke tempatnya Tapi ini kan makamnya udah gak ada kan? Ya udah betul Tapi kan auranya masih ada Mau lihat Mbak Yu? Ya ayo kesana-kesana Yuyuyuyo kalau gitu yuyuyo kita lihat yuyuyo Setelah bertemu Mbak Yu Akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi Dan melihat ada aura apa disana yang bisa diterawang oleh Mbak Yu Saya ngomong dari sini aja Aura kan dari mana pun Masih ada aura apa Mbak Yu? Namanya makam ya memang begini makam tuh Cuman kan yang bikin kita agak sedikit yang berpikir panjang Karena meninggalnya banyak masalah seperti ini Ada yang belum ikhlas Masih penasaran Jadi banyak bahasa-bahasa ataupun cerita yang bikin orang itu semakin tinggi fantasinya Karena ada yang berandai-andai juga atau seandainya bagaimana bagaimana Tapi kok cerita-cerita ini sebenarnya kasihan Gimana ya Sesuai-sesuai orang itu meninggal di kubur sekali Sudah selesai Ini sudah dimakamkan Harus dibuka lagi dan dipindahkan Sebaiknya itu sebahayanya juga Saya juga punya saudara Karena ada pemindahan makam itu kan karena pemindahan makam Karena mau dibuat jalan Kok ini kan susah yang lain Jadi gimana ya Tapi ini masih ada aura yang apa ya Masih bisa dirasakan disini Namanya makam pertama kejadian begitu dimakamkan Aura pasti ada Airnya orang meninggal itu kan pecahnya atau pembusukan atau bagaimana itu kan Air yang pertama Tanah yang pertama Jadi nanti ini rasanya akan beda gak sama makamnya yang dimagrok nanti Jelas kok yang pertama dimakamkan dengan air yang pertama muncul Pasti akan lain Oh Tapi kan nanti pembusukannya ataupun Nantinya kan memang kerangkan disana Ada lagi disana Tapi yang pertama loh Lebih kuat mana berarti disini Kok untuk saat ini memang auranya masih kuat disini Tapi tadi kan nyoba disana dulu Gitu Tapi namanya makam Ya seperti ini makam Cuman Yang bikin lebih mistis lebih itu Karena Kejadian seperti ini Dan Masih ada yang Bertanya-tanya juga Jadi kasihan yang udah meninggal Jadi Doakan aja yang meninggal Tenang disana Di alam sana Jadi kita yang hidup disini tuh Ini banyak Kan banyak cerita nih Saya tuh bingung sampe Banyak cerita Banyak hal yang Dikembangkan Sedangkan yang bersangkutan sendiri kan Menjelaskan hanya sepotong-sepotong Jadi semuanya masih banyak tanya-tanya seperti ini Ya auranya disini memang masih ada Tapi kita nanti mau ngecek yang lokasi disana Kalau gitu kita bandingin langsung ke Ya Oke Rik Cika Kamu jaga disini Kamu rasa apa? Kriuk-kriuk gitu nih perutnya Ya Itu malam Ya udah Mbak Yu Kita menunjukkan perjalanannya Masih berapa jam lagi nih Kalau kena geruk Satu jam mungkin Satu jam Kalau ancai setengah jam ya Masih macet kan Ini pemirsa Ini katanya rumahnya kakaknya Teddy Jadi coba kita tanya Mungkin Teddy lagi ada disini kali Coba ya Kita tes Otaknya dimana sih? Ini dibuka gitu Ini dibuka gini Oke sir Bawahnya nih Bawahnya Gak ada belnya Ini udah kebuka Cuman bawahnya dikait Gak ada siapa-siapa Assalamualaikum Gak mau buka Assalamualaikum Gak ada Gak ada Gak ada Cerem ya Ya misalkan mungkin tidak mau Lagu atau misalkan pergi Ya Ya bedah lagi Eh tangganya nih Ini pertangganya Ada gak sih di dalam sebelah? Gak ada 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 Menurut info warga setempat Ini adalah rumah kakaknya Teddy Pemirsa Sepertinya ada orang di dalam Tapi kita panggil-panggil gak ada satupun yang keluar Kemudian kita mencoba ke pintu belakang Lamba Gak ada плンヤ Gak ada Servis esok Oh Nah pemirsa sekarang kita sudah sampai di pemakaman umum Nagrok, 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 Nagrok. Nah kita mau tanya-tanya, tadi udah nanya-nanya belum? Nanti udah tanya ke petugas yang disini, kita sekarang bisa langsung ke makamanya sekarang. Gak, ganya. Hari ini Teddy ke sini gak? Kalau gitu kita tanya langsung aja. Banyak orang tuh. Udah beli ke bank belum? Bunganya udah. Teransip ibu, jadi kita mau nanya. Bu Teddy ke sini gak? Udah ke sini belum Teddy? Hari ini gak ada? Kemarin gak tau? Lah gak tau. Tadi siapa ibu-ibu? Ada yang tau gak? Gak ada. Hah? Teddy? Dua hari yang lalu gak ke sini? Gak ada. Hari ini. Kapan? Hari Kamis. Hari Jumat. Hari apa ke sini? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Tadi sama siapa aja? Cepat aja. Gak sama keluarganya Teddy. Siapa aja tuh? Gak tau sama siapa. Oh sama keluarganya Teddy aja? Keluarga dari Teddy. Oh. Sambil bawa anak. Oh hari Kamis itu? Sambil bawa bayi. Hari ini gak ada? Gak ada. Tadi ada yang disini. Gak tau siapa. Oh gak tau siapa. Lina yang meninggal pada 4 Januari lalu memang meninggalkan banyak tanda tanya. Sampai anak kandung Rizky Febian membuat laporan atas kematian ibundanya. Saat ini kami hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar almarhumah Lina tenang disana dan segala amal ibadahnya diterima disisinya. Ya. Jadi kita udah tengok ya makamnya. Ya pemakamnya. Gitu. Tadi kan Mbak Yu juga udah sempet ke keburannya. Makam yang bekasnya pertama ya. Gimana kalau Mbak Yu melihatnya auranya? Kalau dari segi kebersihan lebih bersih sini. Lebih terang. Jelas kelihatan banget. Karena mungkin sana juga lebih dalam banget masuknya. Dan memang kebersihan juga masih kurang tertata. Oh disini memang sudah tertata bagus. Cuma memang namanya makam memang begini-begini aja. Auranya itu pasti ada. Terang-terangnya makam pasti akan ada suatu hal mistis itu pasti ada. Auranya lebih bagus sana apa sini? Ya masih sama kan? Lebih terang disini. Lebih terang disini. Lebih terang disini. Lebih enak disini. Dan lebih mapan disini. Moga-moga aja terina disini damai tenang dan semua permasalahan selesai. Ah kasihan yang itu yang ditinggal juga yang meninggal juga. Ya oke. Nah ini Mbak Bayu kan kemarin juga hasil otopsi kan udah keluar dulu. Ya betul. Penyebabnya memang karena sakit. Ya betul. Ini kan sebelum sampai hasil otopsi keluar kan memang banyak statement. Statement ya. Mungkin keresahan-keresahan ketegangan-ketegangan. Betul. Ini Mbak Bayu kalau melihatnya kedepannya itu ya setelah otopsi ini keluar gitu. Bagaimana kedepannya masih adakah ketidakpuasan? Atau masih akan ada drama lagi atau gimana? Ya. Jadi gini. Dari saya celahkan sedikit agar kita flashback dulu bahwa. Dari statement saya yang pertama saya hanya berbicara dan hanya melihat kacamata seorang tadi dari mata seorang Mbak Bayu. Ya. Bukan kasusnya. Karena bagaimanapun kasusnya ada lebih berhak yaitu berwajib. Ya. Untuk mengotopsi dengan hasil seperti ini. Bagi saya gini. Kita mungkin semuanya juga sama. Yang ditinggalkan kemarin dibatih keluarganya Teh Lina. Mungkin harus ada pihak ketiga yang merukunkan. Titik temunya dimana. Dari pihak teh di siapa. Dari pihak rezeki siapa. Yang ini ada kendali tengahnya itu ada apa. Karena kalau satu sama lain cuma lembar-lemaran. Terus tidak akan selesai. Kasiannya meninggal juga. Jadi harus ada pihak ketiga yang beri-beri kepegit netral. Yang tidak pihak sana sini yang bisa merangkul keduanya. Ketemu titik tengahnya. Karena kok ini didiamkan. Terus akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah selesai. Timbah tidak karuan. Jadi mending ketemu aja. Ketemu. Kobrol langsung gitu. Oke. Nah ini kan hari ini kita lagi nyari nih Teddy kemana. Mbak Yu. Kalau menurut Mbak Yu. Apa sih nih pasca-pasca Mbak Yu lihat pasca ada pengumuman otopsi ini. Apa yang berkecamuk di Teddy kelihatannya gitu. Sehingga. Ya mungkin Mas Teddy kepingin menenangkan diri. Karena pasti akan ada banyak beruartawan media yang mengejar untuk mencari konformasi. Bagaimana ini setelah ini. Bagaimana. Bagaimana. Mungkin si Mangsiur. Teddynya mungkin minggit dulu. Untuk menenangkan diri. Mencari situasi yang tenang. Aman. Baru dia turun ke bawah lagi. Baru dia akan muncul lagi gitu. Seperti itu. Lagi itu kali. Lagi apa? Kemal nyari peci baru. Oh iya. Soal peci itu. Mbak Yu. Sempat ketemu kan Mbak Yu. Ya betul. Sempat kan di salah satu acara. Saya kan ketemu sama Mas Teddy. Sempat tanya soal peci. Saya bilang Mas Teddy di handphone saya itu setiap media yang mewancara sama saya itu. Banyak liputan itu ada semuanya. Dan satupun tidak ada yang saya bilang peci-nya Mas Teddy bertuah. Tidak ada. Tapi kalau dilepas peci itu religiusnya berkurang. Auranya berkurang. Dan alimnya supaya akan kelihatan kok tanpa peci. Tapi di luar sana kan di printer saya bilang peci bertuah. Yang ada isinya itu badannya Mas Teddy. Bukan peci-nya. Kalau peci aja nawar satu juta. Berapa enggak dikasih? Kayak kan satu juta gitu loh. Tapi yang di sini saya bahas bukan peci-nya yang bertuah. Tapi badannya. Karena auranya itu Mas Teddy emang suka ngilmu. Dan cara bicara memang sangat kalem. Dan itu luar biasa. Karena dalam situasi seperti ini Mas Teddy memang sangat bisa mengatur emosi dan semuanya. Nah sekarang kalau gitu kita yang tanya. Jadi begini Mbak. Kalau dilihat kan emang putri kan lumayan deket lah. Kita ngelihat dari beberapa tayang infotema. Sementara kan beda lagi dengan anak Iki gitu. Apa sih yang Mbak Yul lihat gitu. Memang ini kedekatannya pure atau memang karena ada apa ya. Memang Teddy itu pandai untuk bisa mengambil hati atau gimana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!